Halo guys, balik lagi bersama gue di channel Gila Film 21 Di video kali ini, gue akan kembali membahas alut cerita film berjudul 3 Die of Blingers yang rilis di tahun 1993 Sebelum masuk ke alut ceritanya, gue ingetin buat kalian yang belum subscribe channel gue Jangan lupa klik tombol subscribe biar gue makin semangat bikin video-video yang lainnya Dan gak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alut ceritanya Film diawali dimana ada seorang wanita yang terlihat sedang memeriksakan matanya Dan wanita tersebut bernama Link Link merasa ada yang aneh dengan matanya sehingga ia tidak bisa melihat sama sekali Lalu suaminya yang bernama Jackie langsung membawa istrinya ke dokter spesialis mata Dan disini sang dokter pun mengatakan jika Link akan mengalami kebutaan kurang lebih 3 hari Namun 3 hari bukanlah waktu yang lama bagi mereka berdua Apalagi mereka mempunyai seorang pembantu bernama Mai yang bisa membantu Link dalam melakukan aktivitasnya Lalu pasangan suami istri ini pun menjalani kehidupan seperti biasanya Di keesokan harinya, Jackie pun terlihat sedang menggoda istrinya Dan disini ia pun berpamitan kepada Link kalau ia akan pergi keluar kota untuk 2 hari ke depan Lalu setelah Jackie pergi, Mai pun berpamitan untuk pergi ke pasar Merasa kesepian, Link pun menghabiskan waktunya untuk bermain bersama anjing kesayangannya Lalu beberapa saat kemudian datang seorang pria bernama Sam Ia adalah teman Jackie yang datang ke rumah untuk menemui si Jackie Lalu Link pun mengatakan kalau suaminya baru saja berangkat ke luar kota Dan akhirnya Sam pun memutuskan untuk singgah sebentar di rumah Link sambil berkenalan dengan si Link Merasa Sam adalah orang baik, Link pun mempersilahkan Sam untuk masuk ke dalam rumah Dan disini mereka berdua pun terlihat makin dekat dan makin akrab Lalu beberapa saat kemudian, Sam pun berpamitan untuk pulang Kepulangan Sam membuat Link pun kembali kesepian Karena sampai saat ini Mai juga belum pulang dari pasar Tak lama kemudian, Link pun mendengar ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya Dan rupanya itu adalah si Sam yang kembali ke rumah si Link karena kehujanan Link yang merasa kasihan lantas mempersilahkan Sam untuk kembali masuk ke dalam rumah Lalu disini Sam yang mengetahui kalau Link sedang buta Ia pun mulai bertingkah seenaknya di dalam rumah si Link Lalu disaat Link sedang membersihkan diri Disini Sam pun masuk dan melihat Link yang kala itu sedang membersihkan dirinya Link yang peka lantas menyadari kalau ada seseorang yang telah masuk ke dalam kamar mandi Link yang merasa ketakutan lantas berteriak dan mengingat tolong Lalu Sam pun berpura-pura mengejar orang yang telah masuk ke dalam rumah itu Setelah itu, Sam pun memberikan segelas susu kepada si Link yang sebelumnya sudah ia campur dengan obat tidur Link pun kemudian tertidur karena efek obat tidur yang telah dicampur dengan susu Di pagi harinya, Link pun terbangun Dan langsung menyadari kalau Sam sebenarnya adalah orang jahat Setelah itu, Link pun langsung menyuruh Sam untuk pergi dari rumahnya Dan disini Sam pun langsung berterus terang kalau semaksud dan tujuannya adalah untuk balas dendam Lalu Sam pun mulai bercerita kalau dulunya ia juga mempunyai seorang istri Namun semua berubah setelah Jackie masuk ke dalam hubungan mereka Hal itu yang membuat Sam pun merasa dendam karena ia telah kehilangan sosok wanita yang sangat ia cintai Lalu Sam juga mengatakan kalau ia telah menyekap si Mai untuk melancarkan aksinya Disini Link sebenarnya sangat ketakutan Namun karena ia tidak bisa melihat apapun, ia pun hanya terdiam dan tidak bisa melawan Dan disini Sam pun mengambil kesempatan itu untuk sedikit bermain-main dengan si Link Lalu di keesokan harinya, Link pun terbangun dan langsung disuruh untuk menikmati stik yang sebelumnya sudah Sam siapkan Link awalnya takut dan tidak mau memakannya Lalu dengan terpaksa, ia pun memakannya Kemudian Sam pun memberitahu kalau stik yang Link makan itu terbuat dari daging peliharaan milik si Link Link yang mengetahui hal tersebut langsung menangis dan merasa sedih Lalu di siang harinya, Link pun mulai berpikir dan mulai menyusun rencana untuk melawan si Sam Kali ini ia berpura-pura baik kepada si Sam Lalu Link pun berpura-pura sesak nafas dan menyuruh Sam untuk pergi membelikannya obat Lalu di saat Sam pergi, Link pun teringat kalau ia telah menyimpan telepon di bawah sofa Ia pun berusaha menghubungi polisi untuk meminta bantuan Namun sayangnya telepon tersebut kehabisan baterai sebelum telepon itu tersambung Lalu setibanya di rumah, Sam pun sadar kalau Link berusaha melaporkannya ke polisi Kemudian di sini Sam pun langsung membawa Link ke kamar dan menyekapnya Di malam harinya, tiba-tiba ada pencuri yang masuk ke dalam rumah si Link Li yang sadar akan hal itu langsung mengambil payung untuk melawannya Namun melihat arah serangan Link yang tak teratur, sang pencuri pun menyadari jika lawannya kini adalah orang buta Dan pencuri itu pun dapat melawan Link dengan mudah Lalu Link pun diikat di atas kasur oleh sang pencuri Link sempat mengajak kerjasama dengan pencuri untuk melawan si Sam Namun di sini si pencuri tidak mau bekerjasama dengan si Link Ia justru akan sedikit bermain-main dengan si Link Di saat pencuri akan melancarkan aksinya, tiba-tiba Sam datang dan langsung mengajar pencuri itu hingga jatuh dan terkapar Beberapa saat kemudian datang seorang polisi yang merupakan pacar si May Dan di sini ia sedang mencari si May yang tiba-tiba menghilang dan tidak pernah ada kabar Kemudian di sini Sam memberikan beberapa alasan agar polisi tersebut tidak mengecek ke dalam rumah Melihat ada seorang polisi di depan rumah, Link pun coba keluar untuk meminta bantuan Namun sayangnya di saat ia keluar, polisi tersebut sudah duluan pergi Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, polisi itu pun kembali ke rumah si Link Di sini ia tidak sengaja melihat Link yang kala itu tengah di dalam kamar mandi Link yang ketakutan lantas berteriak yang membuat Sam pun lantas menghampirinya Di sini Sam pun dapat melumpuhkan polisi tersebut dengan mudah Lalu di saat itu Sam yang melihat Link tanpa mengenakan apapun Ia pun langsung mengajak Link untuk bermain bersama dirinya Dan kali ini Link tidak memberikan perlawanan sama sekali Ia justru terhanyut dalam permainan itu Lalu di saat permainan sedang berlangsung Tiba-tiba Jackie datang dan melihat istrinya yang sedang bermain bersama si Sam Melihat hal tersebut Jackie pun marah dan terjadilah perkelahian antara Jackie dan Sam yang tak terhindarkan Namun sayangnya di sini Jackie kalah dan meninggoy akibat tembakan yang diberikan oleh si Sam Melihat kematian sang suami, Link pun akhirnya memutuskan untuk melawan Sam menggunakan berbagai cara Lalu Sam pun merasa kewalahan menghadapi perlawanan dari si Link Dan di saat itu untungnya kebutuhan yang diderita oleh si Link mulai memudar Link pun mulai bisa melihat walaupun masih terlihat samar-samar Dan akhirnya Link pun berhasil melumpuhkan si Sam dan terbebas dari pria jahat yang selama ini telah mengganggunya Dan film pun selesai Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai selesai Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe biar gue makin semangat bikin video-video yang lainnya See you next time Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!